BATAM TV INSPIRASI KEPRI Kegiatan ini merupakan bagian dari employee green involvement yang dilakukan serentak oleh PLN seluruh Indonesia. Menjadikan momen peringatan HLH untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan untuk wilayah Batam. Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari karyawan PT PLN Batam, warga Tanjung Uma, dan sejumlah komunitas peduli lingkungan yang ada di Batam. Acara tersebut mengusung tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT PLN Batam, Pardamian Matondang, mengingatkan bahwa dampak krisis iklim sudah terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah bagian dari program PLN Persero, ya, dari Sumber Daya Manusia ya, dari Sumber Daya Manusia ya, hari ini bergerak untuk melakukan semacam penyelesaian dari krisis iklim internasional ya, dan kita di PLN Batam bagian dari salah satu penyelesaian krisis iklim juga melaksanakan hal yang sama. Jadi ada program PLN Batam, ya, dari Green Employee berpangkir, ya, sejumlah untuk program ini sekarang semua. Dan kita mengajak semua masyarakat yang kita berikan untuk tetap, karena nggak mungkin PLN sendiri melakukan ini harus gerakan bersama, dan tidak hanya, tapi saya katakan tidak hanya hari ini, itu harus sudah setengah bulan. Kalau itu mana sih, impact-nya tidak ada. Jadi makanya kita nanti kita dalam Batam akan ada program itu mungkin sekali ini, ini dua kali seminggu, di sekitar, di sekitar pelabuhan. Supaya masyarakat lihat, perlu ada posisi yang dikulasi itu salah satu. Itu yang akan kita masukkan. Ini akan berlanjut. Perlunya aksi nyata guna meminimalisasi dan mencegah risiko pemanasan global di masa mendatang dengan merlandaskan pada prinsip keadilan agar tidak ada pihak yang tertinggal. Peringatan Hari Lingkungan Hidup atau HLH Sedunia atau World Environment Day sudah dimulai sejak tahun 1972 ketika Majelis Umum PBB menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat konferensi Stockholm. Artinya, sejak 50 tahun yang lalu, dunia internasional sudah memahami bahwa jika bumi tidak dirawat, maka bumi juga bisa rusak. Kegiatan bersih pantai Tanjung ini merupakan salah satu bentuk langkah nyata dari PLN Batam untuk melestarikan lingkungan. Menjadi tanggung jawab moral kita bersama, bagaimana mengelola lingkungan sehingga dapat didiami semasa kita hidup sampai anak cucu kelak. Harapan PLN Batam ke depan akan ada semacam gerakan bersama dalam membersihkan sampah dimulai dari lingkungan kita sendiri. Bukan hanya tugas Dinas Lingkungan Hidup untuk menyelesaikannya, tapi mulai dari yang terkecil dan terdekat pada keluarga kita masing-masing. PT PLN Persero juga sudah punya target untuk menuju Net Zero Emission atau NZE tahun 2060. Sudah tidak ada lagi pembangunan pembangkit batu bara yang baru, green energy harus menjadi opsi utama. Oleh karena itu, membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholders dan penggiat lingkungan. Untuk itu, masyarakat saling bahu-membahu dalam menjaga lingkungan sekitar. Mari seluruh pihak untuk lebih peduli dengan lingkungan. Hari ini PT PLN Batam mulai melakukan pemungutan sampah untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Namun ke depannya, seluruh lapisan masyarakat harus peduli dengan lingkungan. Kami PT PLN Batam dari kelompok 5 Selain aksi bersih pantai, PT PLN Batam juga membagikan paket sembako kepada masyarakat sekitar Tanjung Umah yang membutuhkan. Berharap kegiatan ini akan terus dilakukan untuk Batam menuju kota maju harus bersih dan lebih baik dari aspek lingkungan. Sehingga dunia pariwisata dan industri Batam semakin berkembang. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih partisipasinya. Mungkin sedikit mengulangin yang disampaikan sama Pak Dirkyo tadi. Bahwa asalnya hari ini cuma momennya. Membersihkan lingkungan dalam 362 hari dalam setahun tidak bisa cuma satu hari. Jadi ini mohon kepeduliannya minimal mulai dari diri kita sendiri. Tidak membuang sampah sembarangan. Boleh tepuk tangannya. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Tim Liputan Batam TV melaporkan. Batam TV melaporkan. Batam TV melaporkan. Inspirasi keberi.